PEMBICARA 1 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 Kamu tidak senang dengan apa yang kamu lakukan itu. Gemba. Karena saya kenal kamu. Dulu kita sama-sama makan colenak waktu pulang sekolah. Sama-sama ngaji. Jadi saya tahu perasaan kamu. Bullshit. Bullshit. Kamu yang bullshit. Pekerjaan kamu yang berat ini yang membuat kamu jadi bingung. Kenapa sih kamu cerita sama semua orang? Cerita karena segala-galanya. Kamu benci pada semuanya. Itu yang membuat kamu tidak bahagia barangkali. Padahal kamu sudah cukup hidup terlimpah begini. Bukan dong mata kamu. Kamu jauh lebih bahagia daripada orang lain. Kamu mesti bersyukur, Mita. Begini saja sudah gelo. Bagaimana kalau seperti saya? Bagus buat ini baik-baik. Enggak. Kenapa? Kamu bilang saja sama mereka. Bahwa kamu tidak ketemu saya. Mita yang dulu sudah mati. Bilang aja sendiri. Ya penting kan Dewi sudah menyampaikannya. Dewi pulang. Apa isinya? Jangan takut. Jangan takut. Bukan kandungin kok. Tak sehat lagi. Takut. 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 Takut kenapa? Kamu kan enggak punya salah. Saya enggak apa? Salah apa? Saya harusnya tidak menerima tawaran yang hanya memperlalat tubuh saya dan kecantikan saya. Saya harusnya saya menolak untuk adegan rajang, adegan bugil. Saya harusnya saya menjadi aktris seperti Christine Harkin. Seperti Mary Lestrip. Kamu kan bilang, kamu terpaksa menerima tawaran ini. Tidak ada yang bisa memaksa saya. Kalau saya tidak mau. Kalau begitu, kamu bisa-bisa sukses dong. Saya bangga sama kamu, Mita. Saya tidak pernah merasakan kesuksesan itu. Tapi kan kalau ada kamu yang merasakan, saya juga ikut merasakan kok. Saya merasa berdosa. Iya, saya paham. Uang bukan ukuran segala. Kebanggaan orang lain terhadap diri saya juga bukan ukuran sukses. Sebenarnya, sudah lama saya ingin menghentikan semua ini. Apalagi setelah saya ketemu kamu, Dewi. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Jalan! 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 Saya sudah tahu. Istinya pasti nasihat. Supaya saya kembali ke jalan yang benar. Kamu tolong sampaikan kepada beliau bahwa saya sudah terima surat itu. Saya janji. Saya akan kembali ke ril saya yang murni. Back to the basic. Saya sudah tahu, Dewi. Kamu tolong sampaikan kepada beliau, ya? Iya. Saya akan sampaikan. Maafkan saya, Dewi. Saya mengerti kok. Saya ingin... ...suatu saat kalau kamu kembali lagi kemari. Kalau saya sudah banting setir. Saya akan datang kapan saja kamu minta. Doakan aku berhasil, ya? Iya. Tentu saya akan doakan. Kamu betul-betul memang sahabat saya yang sejati. Terima kasih, Mita. Kalau kamu masih mau menganggap saya sebagai sahabat kamu. Doakan. Aku berhasil, ya? Tentu saya akan doakan. Sekarang saya pulang dulu. Nah, ada telepon dari Om Si. Film lalu ini dadaku mana dadamu. Perlu adegan ranjang dan bukil-bukilan lagi. Terima nggak? Tauak aja deh, Non. Masa bukil-bukilan lagi. Tanjang mataan lagi sih, Tom. Tung, ntar si Non bukan jadi artis. Malah jadi bintang korno. Tauak aja ya. Tapi menurut si Om. Honor itu dua kali lipat, Non. Kalau Non mau, sekaligus dikontak tiga seri. Gimana, Non? Udahlah. Bosen, Non. Masa bukil-bukilan terus? Paling-paling juga adegannya. Eh, eh, gitu aja. Nggak ada kemampuan acting, Non. Dia nggak? Dia bilang nggak aja, Non, ya? Masa bukil-bukilan terus, Non? Gimana film nasional bisa maju? Eh, kecuali sih kalau si bom yang ditawarin. Eh, boleh dong, Non. Sekali-sekali si bom reaksi, Non. Aksi gitu, Non. Ah, udah lah, Non. Tung, aja, Non. Bom bilang, no way. Begitu. Ditolak. Eh, katanya sih juga kalau ditolak, nggak apa-apa. Dia juga udah seger nawarin bukil-bukilan terus. Tapi nggak mau nalak, cepetan, Non. Soalnya yang kepengen main bukil-bukilan, antriannya tuh panjang, Non. Udah satu kilometer. Udah ya? Tolak aja ya? Halo, Om. Bisa bicara dengan Om Si? Oh, Om Si sendiri. Maaf ya, Om. Bom, kelamaan. Eh, gini, Om. Tadi kan Bom udah lapor sama Non. Terus Non bilang kalau bisa sih peranan itu dikasih aja sama orang lain. Habis masak. Bom! Ya? Terima aja tawarannya. Tanya lokasinya di mana. Tapi dua kali lipat ya. Oh, maaf, Om. Tadi Bom kesel, kata Non diterima aja. Tapi honornya dua kali lipat. Tiga kali. Apa? Tiga kali lipat. Sorry, Om. Gimana nih, Om? Masa lalu disuruh bugi lagi? Petradigan ranjang lagi? Oh, enggak. Boleh-boleh aja. Asal honornya. Boleh, Om. Boleh. Bisa diatur. Tenang-tenang aja lah. Hmm? Kapan syutingnya? Nanti malam. Oh. Apa? Sekarang. Oh, oke, oke. Nggak problem. Halo? Bisa bicara dengan Om Kokon? Dari Dewi, dari Keponakannya di Bandung. Oh, dia berangkat ke kantor. Hmm. Tante ada? Oh, lagi mandi. Yaudah, dia biarin aja. Iya. Biar aja saya mau ke situ. Janji. Janji apa, kan? Enggak. Iya, tolong bilangin aja. Kan gini, kemarin saya kan mau ke situ. Tapi, waktu saya telepon, Omnya belum pulang. Yaudah, saya montai ke rumah teman. Eh, nggak taunya saya diajak kontrol syuting. Hmm. Terus begitu nginep lagi di sana. Iya. Hah? Iya. Tapi. Iya, emang banyak tetapinya. Ini siapa cari dengan siapa sih? Oh, hatun. Tiga loh mana, kemarauan. Kok saya ingat sama saya? Cewi? Iya. Tosli banget sih, saya. Eh. Ini bukan telepon untuk pacaran, tau. Ayo, cepetan. Gantian. Eh. Eh, galak-galak. Halo? Ini Egi ya? Nih, ini Salim nih. Ada kabar gembira. Iya, Salim mau jadi kongrom rat. Ha, 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 ha. Di bawah perintah kontrak, kontrak. Dari mana? Dari rumah teman, Tante? Mestinya kamu kan kemarin datang. Om teman-tante sudah nunggu. Dewi dari rumah teman, namanya Lolo. Eh, terus dia ngajak nonton syuting. Nggak mestinya Nilton, kek. Jangan sampai om nunggu sampai malam. Tadi telat ya kantor? Oh, iya tadi juga saya nggak rencana sih nonton. Terus tiba-tiba Lolo ngajak saya nginap. Tapi kan sebelumnya saya udah dilaporkan ke sini, Tante. Masa? Iya, tapi omnya belum pulang katanya. Oh, enggak. Om kan nggak janji sama kamu. Kalau sudah janji, om pasti nunggu. Di sini tuh harus janji, Dewi. Kalau dilaporkan begitu saja akan rusak semuanya. Jadi hancur. Iya, iya. Sekarang udah jadi kota internasional ya, Tante. Makanya mestinya kamu itu telepon dulu. Supaya kita tidak nunggu sampai malam. Kita udah siapin makanan. Kiranya kamu mau datang. Ini Jakarta, Dewi. Iya, Tante. Sekarang omnya ada apa nggak? Emangnya pengangguran. Bisa seenaknya tinggal di rumah. Kalau jam begini, om itu sudah pergi. Kalau telat sedikit saja, Wah, bisa rusak perusahaan kantor. Apalagi sekarang om pegang bagian pemasaran. Waktunya metet-metet sekali. Gitu ya? Iya. Makanya kamu itu harus astrak dulu. Di Jakarta ini, Waktu itu sangat berguna. Tidak boleh dibuang-buang begitu saja. Bagaimana kalau saya susul omnya ke kantor? Emangnya mau ngapain? Begini, Tante. Ibu Dewi lagi sakit. Jadi ya... Aduh. Memang sekarang ini semua sakit-sakitan. Iya, karena udaranya udah rusak. Ozonnya dolong. Jadi polusi. Om itu sakit, Dewi. Sekarang ini mau berangkat cepat ke Singapura. Takus ada apa-apa. Ya, memang mahal. Tapi di sana kan lebih lengkap segala-galanya. Aduh, tapi kita ini tidak dibiayai kantor. Jadi kita ini sangat susah, Dewi. Tante juga sekarang lagi sakit. Tidak boleh banyak pikiran. Tidak boleh sibuk. Malah tidak punya pembantu. Aduh, segaranya serba salah. Om itu sudah lama sebetulnya mau ke rumah ibu kamu. Ya, kali saja bisa. Minjemin begitu buat. Engkau berobat ke Singapura. Bisa enggak ya, ibu menolong. Emangnya sakit apa, Tante? Om itu aneh. Kalau diperiksa dokter, dia tidak sakit. Tapi dia sendiri selalu merasa tidak sehat. Sekarang ini lagi cari apa begitu? Tante juga sama. Mungkin ini sudah penyakit kotak. Atau Dewi bisa menolong Tante begitu? Ya, nolong bagaimana ya, Tante? Ya, kali bisa minjemin Tante begitu. Tante kan dan Om lagi susah sekarang. Kamu udah denger enggak? TBB kan sekarang naik. Harga kebutuhan semua naik. Aduh, Tante dan Om ini sekarang sudah yang prihatin. Atau lagi sekarang baru saja dinyatakan perusahaannya bangkrut karena kredit mater. Ya, ya. Hidup di Jakarta ini memang susah, Dewi. Sekarang ini, Om dan Tante kan lagi prihatin. Boroboro bisa menolong orang lain. Jangan harap, Dewi. Jangan mengharapkan pertolongan dari keluarga. Jangan. Nanti bisa kecara sendiri. Disini tuh hidup serba semestah. Jangan mengharapkan apa-apa pertolongan dari keluarga sendiri. Jangan. Ini Jakarta, Dewi. Kita harus berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Halo, bisa-bisa dengan Ira? Oh, belum datang ya? Ya, terima kasih. Ya, ya, ini dari Dewi. Ya, biar nanti Dewi kasih tahu si Kebor bahwa Om akan ngasih uang sehat juta. Oh, jangan. Kenapa? Tante? 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 Oh, apa untuk Om? Ah, sebenarnya sih Dewi. Wah, amanat dari Dewi. Tante, Tante, Tante. Nah, semoga saja kehadiran, komedi ini dapatlah memberikan kenyataan bagi suasana malam Anda bersama keluarga. Jangan anda kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan menghantarkan sinetron menit seri merenda hari esok dalam episode ini yang ke-22. Hikmati acara ini dan tetaplah bersama kami di layar TPI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.